Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Jumpa kembali pada channel Ruang Literasi Komputer Di sini saya akan memberikan bagaimana Bapak Ibu untuk mendapatkan ID Google Scholar Jadi ID Google Scholar ini Penting karena nanti pada saat Bapak Ibu membuat ID Sinta, Bapak Ibu Harus mencantumkan ID Google Scholar Pertama yang Bapak Ibu Lakukan adalah login Atau menggunakan akun Perguruan tinggi, di sini saya menggunakan Perguruan tinggi di tempat saya Nah ini emailnya Sudah masuk, kemudian Bapak Ibu ketik Google Scholar Di sini, di jendela Baru, kemudian klik Ini Google Scholar Setelah masuk, ini sudah masuk Sudah masuk Menggunakan akun ini, dosen Unis, kemudian Bapak Ibu klik profil saya Nah Kemudian Bapak Ibu lakukan Adalah di sini mengisi 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 data Misalnya ini saya Contoh Saya berikan contoh ini Ini emailnya Bidang minatnya Misalnya Nah Kemudian Di sini Ini alamat email kampus Alamat website kampus Buka ini Ini di blog saja Bapak Ibu diambil Di blog Diambil Bapak Ibu simpan di sini Nah Kemudian klik berikutnya Nah Sudah masuk Nah Ini adalah Bagian tahap kedua Artikel Kalau Bapak Ibu pernah nulis Pernah nulis Bapak Ibu silahkan ambil Diklaim Karena belum pernah nulis Berarti Tidak ada Tapi Kita pinjam saja Tidak apa-apa Hanya untuk Memasukkan saja Misalnya kita pinjam Ya Kita pinjam Nah ini Kita pinjam saja Tidak ada Nah ini Kita pinjam Bisa sendiri Ambil Diklaim Misalnya Diklaim Nanti kita hapus Nanti kita sudah diklaim Kita hapus Nah untuk Memasukkan saja Kita masuk Nah Ini tahap ketiga Terapkan update secara otomatis Kirim update Melalui email Kalau ada update Melalui pia email Atau Update secara otomatis Silahkan pilih Kemudian Jadikan profil Untuk umum Jadi bisa kebaca oleh Orang luar Selesai Nah Ini Adalah Profil Profil Bapak Ibu Profil Bapak Ibu Ya Kemudian Untuk Mengambil Data Ini Nanti Nanti dihapus Ini Untuk contoh saja Contoh saja Banyak sekali Nanti dihapus Untuk mengambil ID Ini adalah ID Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Profil saya Seperti ini Nah ini adalah ID Nah inilah yang diambil Bapak Ibu Ini yang diambil Di blog Contoh A Copy Arahkan ke Sinta Bapak Ibu Simpan di Sinta Bapak Ibu Baru Dia akan masuk Ya itu saja dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullah Bapak Ibu